Hai halo kawan-kawan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel betul speaker ini terima kasih pada kesempatan kali ini di video kali ini kembali kita kedatangan sebuah speaker portable tipe xy-0651 kawan-kawan yang mana speaker xy-0651 ini yang kondisinya saat kita hidupkan speaker ini langsung low atau tidak bisa menyalakan kawan-kawan dan mati total Nah jadi kita disini sudah kita hidupkan dan kita akan coba koneksikan disini kita cari kode bluetoothnya Nah saat kita belum sambungkan sudah langsung speaker ini mati total kan kawan-kawan dan kita coba disini kita sambungkan kabel charge-nya Nah saat kita cek di sini lampu indikator charge-nya disini ada ada menyala disini lampu indikatornya nah disini sudah kita coba sambungkan kabel charge-nya dan kita tunggu beberapa saat kita on kan disini kembali dan kita cari disini koneksi bluetoothnya Nah belum kita cari disini dan belum ada muncul speaker ini sudah langsung mati kembali kan kawan Nah setelah disini kita sudah on kan untuk tombol power ini atau sweet ini Nah kita hidupkan disini langsung mati kembali Nah jadi disini sudah kita coba berulang kali speaker ini dan tetap tidak bisa menyala saat kita on kan hanya bisa hidup sebentar dan mati kembali Nah disini kita lepaskan kabel charge ini Nah kita kita akan coba periksa pada bagian baterai speaker ini kita akan bongkar sini di bagian depan ini ada empat sekrup kita akan lepaskan dan buatkan kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai boleh silakan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini sudah kita copot dan sudah kita lepaskan disini sudah nampak rangkaian dari papan PCB ini dan disini kita akan periksa bagian baterainya kita akan cek untuk penyimpanan baterai ini dan kita cek untuk juga pengecasan baterai ini kan kawan apakah bisa mengecas disini atau keluar tegangan Hai Nah kita akan ukur disini tegangan pada baterainya kita cek dengan menggunakan alat tester digital ini nah disini kita akan cek di soket baterai ini Nah kita ukur disini tegangannya saat kita ukur hanya 2,9 volt atau 3,0 for selakan kawan Nah jadi tegangan pada baterai ini 3,0 nah jadi disini kondisi baterainya baterainya betul-betul drop dan seharusnya disini tegangan baterainya minimal 3,7 supaya bisa speaker ini menyala nah disini kita sambungkan kabel casenya kita ukur disini tegangan output untuk soket baterain untuk pengecasannya nah disini saat kita ukur tegangan output pengecasan baterai ini 4,006 volt kawan-kawan Nah jadi disini kita akan coba ganti chipset LTH7 ini kemungkinan chipset LTH7 nya kondisinya lemah atau sudah tidak maksimal lagi Nah kita akan pastikan kondisi baterai ini Apakah masih bagus atau tidak dan disini kita sudah sediakan alat untuk mendeteksi baterai ini nah disini alat ini kita rakit dari mesin powerbank dan kita akan sambungkan pada alat mesin powerbank ini nanti indikatornya akan eh tak ada menyala disini saat kita sambungkan kabel casenya nah disini kita sambungkan kabel casenya kita coba cas nah kita cek indikator baterainya disini betul-betul low dan masih normal disini kan kawan untuk kondisi baterainya nah dan disini hanya karena drop tidak bisa dicas pada chipset LTH7 nya nah kita coba disini kita akan mengganti chipset LTH7 ini disini kita pastikan kembali nah saat kita sambungkan kabel casenya disini lampu indikatornya disini ada menyala dan tetapi tegangannya sudah tidak maksimal kan kawan seharusnya disini saat kita sambungkan kabel casenya tegangannya di sekitar 4,39 volt kan kawan nah kita akan bongkar bagian knopnya ini kita lepaskan terlebih dahulu supaya saat kita melepaskan chipset LTH7 ini tidak ada yang lonyot atau terbakar saat kita copot nah disini kita lepaskan knop dari potensi ini disini masih ada murnya nah disini sudah kita copot kawan-kawan nah kita akan perdekat disini nah disini ada terdapat chipset LTH7 bagian chipset pengecasannya dan disini sudah kita sediakan untuk penggantinya nah kita ambil salah satu dari chipset ini nah chipset ini kita ambil dari copotan dari papan PCB yang bekas kan kawan dan buat kawan-kawan yang mau ingin membelinya bisa juga dicek di Shopee untuk toko online supaya bisa kan kawan mendapatkan seperpatnya dan harganya juga sangat terjangkau nah disini sudah kita fanasi chipset LTH7 ini dan kita sudah angkat disini kita letak disini kan kawan nah disini kita pasang penggantinya nah kita tempelkan kembali nah saat menempelkan disini kita pastikan sudah betul 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 lengket dan kuat nah kita eh akan rakit kembali bagian panel depannya nih nah disini sudah kita tutup kembali dan sudah kita pasang kita rakit nah kita pastikan sini saat kita tadi sudah mengecas baterai ini menggunakan mesin dari powerbank ini nah disini penyimpanannya sudah di angka 62% nah jadi baterai ini masih bisa menyimpan tegangan apakah sudah ada meningkat atau mengecas disini nah kita ukur tegangannya disini sudah di posisi 3,87V nah jadi baterainya masih bisa menyimpan tegangan setelah kita cas tadi dengan alat mesin powerbank tadi nah disini kita sambungkan kabel cas ini dan kita akan ukur tegangan pada soket pengecasan baterai ini nah kita ukur di soket yang merah ini nah saat kita ukur disini untuk output pengecasan baterainya hanya 4,34 volt nah jadi tadi sebelumnya hanya 4,09 volt kan kawan nah disini chipset pengecasannya sudah kita ganti dan sudah bisa bekerja dengan maksimal kan kawan dan sebelumnya tadi sudah lemah hanya 4,09 volt nah kita cek juga lampunya sudah menyala nah kita pasang kembali disini kan kawan kita susun kembali dan sudah kunci disini sekrupnya tadi dan kita sambil cas disini nah setelah kita cas kita tunggu beberapa saat dan kita hidupkan disini nah speaker ini sudah bisa menyala dan kita sambungkan pada HP Android ini supaya kita tes suaranya nah disini belum ada muncul kode bluetoothnya kita tunggu sebentar nah kita cari kembali disini sudah muncul XC audio dan kita tinggal sambungan kan kawan nah disini kita komprimasi dan sudah berhasil terhubung nah kita akan coba tes satu lagu disini kan kawan nah kita maksimalkan suaranya disini apakah nanti masih ada kondisi lowbat atau baterainya masih ada indikator pemberitahuannya disini kita maksimalkan suaranya sudah mantap kan kawan dan tidak drop lagi nah kita lepaskan disini kabel cas nya dan baterainya disini sudah stabil dan tidak drop lagi dan sudah bisa mengecas kan kawan nah jadi penyebabnya tadi karena chipset LTH7 ini maka tidak bisa mengecas nah chipset LTH7 ini sudah lemah dan tidak bisa mengecas baterai dengan maksimal lagi nah jadi putih kawan kawan semoga bermanfaat video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kan kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang selalu kita update kan kawan nah disini sudah kita coba kembali dengan mikrofon ini nah kita coba disini langsung suara mikrofonnya dan sangat lumayan bagus kan kawan nah jadi putih kawan kawan disini sudah kita coba dan sudah selesai kita perbaiki dan sudah mantap nah sampai sini dulu cukup sekian dan terima kasih